Amalan doa agar seseorang jatuh cinta kepada kita Seseiki yang berlimpah oleh Allah SWT Serta kita senantiasa dijauhkan dari yang namanya penyakit Ataupun marakaya Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Bagi umat Islam Doa adalah sejarah utama Dalam menghadapi segala warna-warna persoalan Dalam sebuah kehidupan Tak hanya untuk memohon agar menyelesaikan masalah Doa adalah tanda bahwa seorang hamba menjelai Tuhannya Karena hamba merasa senantiasa bergantung kepada Tuhan Juga doa merupakan bukti Bahwa hamba senantiasa yakin kepada sang pencipta Dan percaya bahwa segala masalah bisa diatasi jika Allah sudah berhenti Banyak sekali jenis doa yang bisa dipanjarkan oleh seseorang muslim Termasuk diantaranya adalah doa agar seseorang mencintai kita Nah berdoa dan memohon pada Allah SWT Agar kita diberikan anugerah Berupa cinta seseorang kepada kita Hukumnya adalah salah-salah saja Nah doa agar seseorang mencintai kita Juga termasuk dalam rangka memohon agar seseorang dijadikan judulnya Nah doa agar seseorang mencintai kita adalah salah satu bentuk ikhtiar Ya agar seseorang secepatnya mendapatkan judul Dan dapat melaksanakan perintah untuk menikah jika sudah dibawah Nah seperti apa bacaan doanya? Baik Sebelum saya lanjutkan pembahasannya Saya ingatkan kembali untuk saudaraku yang baru bergabung Silahkan Anda bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng kontifikasinya Karena Anda tidak ketinggalan Jika ada video-video terbaru dari jalan saya Yang insya Allah ya Di setiap video saya itu Akan bermanfaat dan menambah pengetahuan Serta wawasan Anda Baik saudaraku yang dirangkan oleh Allah SWT Untuk membuat seseorang mencintai kita Atau membuat seseorang itu jatuh cinta kepada kita Anda bisa mengamalkan dengan membaca surat Yusuf Ayat keempat Saya ingatkan kembali Anda bisa mengamalkan surat Yusuf ayat keempat Nah doa ini adalah termasuk doa agar seorang mencintai kita Dengan bermunajat menggunakan ayat-ayat doa Ada pun ya surat Yusuf ayat keempat ini Yang bisa digunakan sebagai doa Agar seseorang mencintai kita Adalah sebagaimana berikut ini Dan cara mengamalkan ayat ini Sebagai menajat doa untuk maksud Agar orang lain mencintai kita Adalah membaca ayat ini Setiap bertemu dengan seseorang yang kita tuju Ataupun seseorang yang kita sukai Nah niatkanlah dan bermunajatlah Bahwa setiap kali bertemu Supaya tumbuh rasa cinta dan kasih sayang Untuk lawan jenis yang Anda suka itu Baik saudaraku semuanya Saya rasa cukup sekian dari pembahasan kali ini Semoga apa yang telah saya sampaikan ini Bisa menambah wawasan serta pengetahuan Anda Baik jika Anda membutuhkan bantuan Ataupun saran Ataupun Anda ingin konsultasi masalah Yang Anda hadapi Silahkan saudaraku bisa menghubungi Di nomor yang ada di bawahnya Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Saya rasa cukup sekian Dan saya Kang Sudiru pamit berhubungi diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton!